Intro Sidang keempat beragedakan pembuktian dalam sengketa hasil pemilu kada Kota Palembang kembali dibuka selasa siang 13 Mei 2013 dipimpin Akil Motar dengan menghadirkan 8 saksi dari KPUD Kota Palembang selaku termohon yang seluruhnya merupakan petugas penyelenggara pemengutan suara Para saksi yang bertugas di sejumlah PPK dan PPS dengan tegas menampik tuduhan pemohon pasangan Herton Coyo yang menuding telah terjadi penghilangan suara sah milik Herton Coyo Saksi bernama Mubin yang bertugas di PPS Sukajaya mengatakan proses pemengutan suara berjalan aman dan lancar dan tidak menyisakan masalah apapun Dirinya justru baru mengetahui telah terjadi masalah saat diajukan di gugatan ke Mahkamah Konstitusi Menurut catatan PPS, satu pun tidak ada yang bermasalah Namun keterangan berbeda disampaikan Iwan, saksi Herton Coyo yang menjelaskan perihal terjadinya pembongkaran kotak suara di kantor Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukamara oleh petugas PPS Kelurahan Sukajaya bernama Mubin Mubin pada saat itu membongkar sebanyak 30 kotak suara dan mengeluarkan seluruh surat suara Yang membongkar siapa? Muhammad Mubin Yang Mulia Yang tadi di depan ini? Ini nampak, itu fotonya Yang Mulia Itu orangnya sama nggak yang depan itu? Sama Yang Mulia Dan saya punya kasetnya Yang Mulia Kaset? Kasetnya sudah saya videokan dan sudah saya kasihkan kepada tim pengecara Menanggapi keterangan saksi Iwan, baik saksi Mubin maupun pihak KPUD Kota Palembang menolak berkomentar lebih lanjut Hanya Juliet, Agung Semarna MKTV News, Melaporkan